3 Kemenangan yang diraih oleh MU di Tour Pramusim benar-benar membuat fansnya bahagia. Yap, di bawah komando anyer Eric Ten Hag, setan merah sukses tampil superior dengan mencetak 11 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Terlebih 3 penyerang mereka, yaitu Rashford, Martial, dan juga Sancho berhasil tampil moncer. Hal yang kemudian muncul anggapan bila tanpa Ronaldo, MU jauh lebih baik. Sesuatu yang kemudian dipertegas oleh pesan isyarat Bruno Fernandes. Akan tetapi semua itu langsung dibantah dengan tegas oleh Ten Hag. Yang mana pelatih botak galak itu mengatakan bila CR7 masih tetap menjadi figur yang ia butuhkan di dalam skuadnya. Manchester United sejatinya berhasil meyakinkan pendukungnya bila sekarang mereka bisa bermain sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Yap, dibawah kendali Eric Ten Hag, MU yang musim lalu tampil bapuk dan ancur-ancuran, berhasil bangkit dengan permainan yang jauh lebih menggigit. Tiga kemenangan dengan 11 gol serta hanya kemasukan 2 gol, menjadi sebuah catatan yang cukup mengesankan dalam pramusim kali ini. Ya emang sih, gak bisa dipungkiri bila fans tentunya merasa senang dengan situasi yang ada. Udah menang besar, plus ketiga penyerangnya gacor pula. Membuat banyak pihak mulai berpikir jika tim ini sudah lebih baik meskipun tanpa Ronaldo. Dan itu juga yang disampaikan oleh Bruno Fernandes kepada publik dalam sebuah wawancara. Yang mana menurut laporan The Sun, pernyataan Bruno ini seolah mengisyaratkan jika catatan merah tidak butuh lagi sosok Ronaldo di lini serang. Tiga penyerang di depan benar-benar agresif dalam menekan lawan. Ketika mereka menekan, mereka membuat lini terakhir lawan tertekan dan membuat gelendang mereka lebih naik ke depan, kata Bruno kepada MU TV. Ada Bruno, Bruno, kayaknya dilupa bila ini masih pramusim. Dan tekanan di laga pramusim jelas beda dengan kompetisi sesungguhnya. Atau bagaimanapun, musim lalu saat laga-laga krusial, Ronaldo kerap jadi penyelamat meskipun timnya sedang bapuk sekalipun. Dan bila soal fisik, tentu kita tahu bila musim lalu, Ronaldo masih sanggup bermain mobile menjemput bola hingga ke lini kedua. Dan berlari ke sana kemari untuk membantu rekan-rekannya. Eh, ini malah si Bruno seenaknya, langsung membandingkan dengan situasi saat ini. Benar, trio yang saat ini ada tampil api. Tapi kayaknya terlalu dini ya untuk mengatakan bila MU tidak butuh Ronaldo. Sementara itu, seolah menanggapi komentar Bruno, Eric Ten Hag mengatakan dengan tegas bila ia masih membutuhkan sosok Ronaldo di dalam timnya. Kalau enggak, ya ngapain dia menyatakan bila Ronaldo not for sale sebanyak tiga kali di depan media. Ronaldo masih punya klausal perpanjangan kontrak sampai 2024. Dia adalah pemain saya, dan dia adalah bagian penting di dalam tim. Saya rasa Ronaldo masih punya kapasitas melakukannya. Sepanjang karirnya, dia sudah menunjukkan banyak hal, terutama seorang pemain yang banyak mencetak gol. Karena itulah, ia sangat penting bagi sebuah tim. Ujar Pak D. Ten Hag kepada MU TV Yap, dengan begini bisa disimpulkan bila sosok Ronaldo bagaimanapun masih sangat penting di tim. Sebab bagaimanapun juga, pembuktian sesungguhnya adalah saat kompetisi resmi dimulai. Dan Ronaldo secara mental dan fisik jauh lebih memiliki hal tersebut. So, gimana? Apakah MU masih butuh sosok Ronaldo atau malah sebaliknya? Terima kasih telah menonton!